Jadi jangan heran ketika ada sebilang pusaka, orang-orang yang sukses di situ, yang luar biasa tentunya ada pusaka-pusaka yang di Bali itu begitu sahabat ya. Jangan heran karena di sini doa-doa yang terkandung di dalamnya begitu sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjumpa lagi dengan Fisipro Bening, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian dimanapun berada, diparengi kesehatan dan tetap di dunia Allah SWT yang mungkin saat ini lagi ruwet ya. Mudah-mudahan hilang ruwetnya begitu sahabat ya. Pokoknya jangan lupa cinta budaya ya. Jadi untuk kalian dimanapun berada, kalau bukan kita siapa lagi untuk melestarikan budaya yang sudah diakui oleh Yumisco. Tetap menjadi orang Nusantara yang mencintai budaya dengan adat budaya yang sangat luar biasa ini. Yang kaya raya ini. Baik. Kali ini tentunya Kisipro Bening akan kupas tentang pusaka. Dimana pusaka di sini berdapur, berdapur tentunya ya. Jalak sangat tumpeng. Nah ini pusakanya. Jadi pusaka jalan sangat tumpeng di sini. Sangat luar biasa ya. Karena pusaka di sini istilahnya turun-temurun sahabat ya. Jadi pusaka ini memang sangat cocok untuk siapapun begitu. Begitu sahabat ya. Karena pusaka ini yang tersirat di dalam pusaka di sini tentunya selalu taqwa dengan ajaran agama. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala ya begitu sahabat ya. Orangnya ulet ya. Kemudian sopan, jujur, dan tidak pernah menyakiti hati orang begitu. Nah, disitulah apa namanya rejeki itu bersumber begitu sahabat ya. Karena etikanya begitu. Luar biasa begitu ya. Nah, jadi di pusaka di sini sahabat ya. Tentunya saya tunjukkan kepada kalian dimanapun berada. Nah ini. Wah, ini sahabat ya. Nah ini. Nah ini namanya dapur jala sangat tumpeng. Nah ini. Kalian bisa perhatikan ya. Kok bisa dikatakan jala sangat tumpeng. Nah, rejikannya di sini ada sogokan rangkep di sini sahabat ya. Jadi ada sogokan rangkep ya di sini. Ini namanya sogokan yang ke atas begini. Dan kemudian ada tikel alis ya. Dan di sini ada geligir sapinya nih di sini sahabat ya. Nah ini pusaka-pusaka yang top begitu. Yang bagus begitu sahabat ya. Dan ini tangguh mataram ya. Nah ini mataram senopaten ya. Di atasnya Sultan Agung begitu. Nah ini sangat sepuh ya pusaka ini. Powernya sangat luar biasa begitu. Nah, filosofi dari jala sangat tumpeng di sini. Jala di sini, jala sendiri sebuah burung ya. Dimana burung di situ mencari rezekinya itu sangat lihai. Cerdik begitu ya. Nah, kemudian tumpeng. Nah, di sini tumpeng artinya nasi ya. Yang berkerucut begitu ya. Tumpeng yang begini tuh. Kayak gunung begitu. Artinya di situ seperti tangan yang sudah disusun rapi begitu. Artinya berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta atas limpahan-limpahan rezeki ya. Tentunya yang ada di bumi maupun di laut begitu sahabat ya. Maupun di langit begitu sahabat ya. Nah, apa namanya bersyukur ya atas limpahannya begitu. Jadi, jala sangat tumpeng di sini memang turun-temurun ya. Di, apa namanya, dikasih sama orang tuanya dari zaman dulu begitu. Kenapa bilang begitu? Karena pusaka ini memang sebagai identitas diri ya di tanah Jawa. Sehingga orang yang merantau, ini khusus yang merantau. Jadi, pusaka-pusaka jala sangat tumpeng ini yang merantau begitu. Jadi, kalau merantau pusakanya yang pas seperti ini ya, yang saya ini. Jala sangat tumpeng. Karena ini akan mendongkrak ya. Mendongkrak untuk kesuksesan kalian ya begitu. Karena filosofi yang ada di sini memang sudah terkandung begitu sahabat ya. Dan pamurnya, di sini tentunya pamur beras utah. Nah, di mana beras utah di sini yang dikenal ya, beras yang tumpah begitu. Nah, jadi kalau sudah beras bertumpah, kanan, kiri, depan, belakang ini dapat begitu sahabat ya. Begitu, apa namanya, rezeki yang melimpah begitu. Yang digambarkan di, apa namanya, di pamur ini. Dan membuat pusaka di sini, para empu itu bukan sembarangan. Melakukan laku spiritual, laku kuasa, suci dari hadas kecil dan besar begitu. Bukan hal sembarangan sahabat ya. Untuk mewujudkan sejidat pusaka yang satu ini sahabat ya. Penuh rintangan dan tantangan begitu sahabat ya. Namun, tetap satu titik kalau bicara dengan pamur di sini sahabat ya. Memang sangat bagus sekali ya. Nah, ini tentunya sang perempu di sini membuat khusus ya. Para pemesannya ya, zaman dulu itu tentunya tidak lain ya. Ini hanya untuk kesuksesan para orang yang memegang pusaka ini. Ini suatu pedongkrak ya. Bukan kita percaya dengan sebilah keris begitu sahabat ya. Ya, diingat ya. Karena ini sebuah doa ya, yang sudah terkandung di sini. Jadi, yang bisa membaca tentunya orang yang ahli keris begitu sahabat ya. Yang seperti guratan-guratan ini ya, begitu sahabat ya. Nah, ini pamur-pamur. Nah, ini sebuah doa begitu. Ada dan juga dari dapur begitu. Dapur di sini juga melambangkan kesuksesan tentunya sahabat ya. Melambangkan kerjekian begitu ya. Yang disenangi banyak orang begitu sahabat ya. Artinya tentunya kesuksesan lah ya sahabat ya. Dimana jala sangat tumpeng iri bukan main-main begitu sahabat ya. Untuk diciptakan khusus oleh sang perempu buat para pemegangnya begitu. Oleh kalian lihat, ini sangat sepu sekali ya. Ini Mataram Senopaten ya. Dimana kalau Mataram Senopaten disini sepuh ya sekali. Tapi barangnya masih mantap begitu ya. Nah, ini. Wih, wanginya itu luar biasa sahabat ya. Wih, bagus sekali ya. Benar-benar istimewa ya. Jadi, kalau saya rasakan disini sangat ringgit sekali ya. Saya sangat, apa namanya, terpesona untuk melihat langsung begitu sahabat ya. Mungkin juga kalian demikian juga. Namun kalau kalian ada getaran, nah itu jangan tunda. Kenapa? Karena itu suatu getaran ya mata batin kalian begitu sahabat ya. Jangan ditunda begitu sahabat ya. Nanti dibangun oleh orang lain getarannya begitu sahabat ya. Karena pusaka disini sebetulnya tidak dijual belikan sahabat ya. Karena ini pusaka-pusaka yang jala sangat tumpeng disini memang turun-temurun. Yang dikasih kepada anak begitu. Cucu begitu sahabat ya. Turun-temurun. Kenapa? Karena disini untuk kesuksesan pendongkrak begitu. Siapa sih orang tua yang namanya anak tidak sukses begitu? Nah, ini kalau di Jawa ini suatu pendongkrak. Karena ini suatu identitas ya. Diri begitu. Jadi jangan heran ketika ada sebilah pusaka, orang-orang yang sukses disitu, yang luar biasa tentunya ada pusaka-pusaka yang di Bali itu begitu sahabat ya. Jangan heran karena disini doa-doa ya. Yang terkandung di dalamnya begitu sahabat ya. Ini sahabat ya. Bagus sekali sahabat ya. Ini. Ya, biar. Nah, itu. Saya balik-balik ini sahabat ya. Tuh. Masih utuh. Jangan sangat tumpeng ini ya. Kalau ada sogokan, rangkap, kemudian lurus, dan di depannya itu tidak ada ganannya ya. Maksudnya tidak ada gambar-gambar begitu. Polos. Sederhana sekali. Ini lurus menunjukkan besar harapan tentunya kepada sang maha pencipta begitu sahabat ya. Nah ini. Jadi pusaka-pusaka ini sangat luar biasa kalau menurut saya begitu sahabat ya. Jadi untuk pemula harus ada pusaka jalak sangat tumpeng. Dimana jalak sangat tumpeng khusus perantau di sini sahabat ya. Namun yang kita harus miliki memang di Jawa di sini memang ada kanjing ke brojol, jalak tilam upih, jalak tilam sari, terus kemudian jalak sangat tumpeng begitu. Jadi ada empat begitu sahabat. Jadi ini dikenal dengan doa-doa sabu jagat begitu. Kalau sudah terkumpul empat di sini wah ini akan menunjukkan apa pedongkrak begitu sahabat ya. Karena di situ yang empatnya di situ ada filosofinya tertentu. Dimana pusaka yang empat di situ misalnya kayak kanjing ke brojol. Brojol itu memang untuk apa namanya jalan keluar begitu sahabat ya. Tilam upih, tilam sari. Nah ini juga menunjukkan simbol kebahagiaan. Kalau ini kerejekian sahabat ya. Nah ini simbolnya di sini ya. Wah kesuksesan begitu. Nah ini begitu sahabat ya. Baik mungkin demikianlah dulu dari Kisik Rupening tetap Kisik Rupening mendoakan kalian siapapun kalian dan apapun kalian tetap di Kisik Rupening doakan kalian mudah-mudahan tetap di Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin lagi sendiri mudah-mudahan besok atau lusa mendapatkan pedamping yang sudah berkeluarga sekindah bawah orang dunia akhirat. Mungkin yang kali ini belum dapat rumah mudah-mudahan besok atau lusa mendapatkan rumah begitu sahabat ya. Mungkin yang lagi ada hutang begitu. Ya mudah-mudahan terselesaikan begitu dan mungkin yang sakit ya saat ini mungkin yang lagi sakit ya mudah-mudahan cepat sembuh begitu sahabat ya. Baik kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kesalahan tetap dari hamba seperti Kisik Rupening oleh karenanya tentunya Kisik Rupening mohon maaf yang tiada terhingga jika ada kekurangan yang kurang berkenan baik secara edukasi tentang Tosan Aji karena ini kemampuan saya untuk edukasi begitu sahabat ya. Jadi untuk kalian jangan lupa untuk mengoleksi pusaka tetap menjadi seorang Nusantara yang mencintai budayanya sendiri. Getar raga getar batin satu rasa nebus batas hadir bahagia dan sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli solatal kamilata wa sallim salaman aman ala syaidina muhammadinilladi panhalubil kudu atang fariju bil kurabu wangdu kudabihil hawa'idu wangdu nalu bihir raga'idu wa husru khawadimi wa nyustasqal ghamamu bi watihim karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa naghazim wa nabazim bi adaji kulli ma ilah